SDN Setono Ponorogo diketahui tidak mendapatkan siswa pada penerimaan peserta didik baru, PPDB, tahun ajaran 2024-2025. Otomatis ruang kelas 1 sekolah yang berlokasi di pinggir Jalan Niken Gandini, Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo itu kosong melompong. PLT Kepala SDN Setono, Suhadi mengungkap kenapa sekolah yang dipimpinnya sampai nihil siswa pada PPDB 2024 ini. Ada berbagai sebab. Saya rasa itu sudah maksimal dan memang itu sudah saya rasa memang sudah maksimalkan. Kalau penyebabnya sendiri Pak? Penyebabnya sendiri mungkin kami secara detail juga perlu dari ruasa-ruasa yang lainnya. Yang jelas memang dari TK-nya juga seperti itu dan di lingkungan SDN Setono itu juga banyak sekolah yang lain. Jadi di lingkungan SDN Setono itu banyak sekolah yang lain mungkin banyak pilihan lah. Mungkin banyak pilihan jadi seperti itulah pilihan dari wali-wali dan kami tidak bisa memaksakan. Jadi seperti itu Mas. Untuk saat ini Pak, pendaftaran SDN Setono masih dibuka? Untuk pendaftaran kami kapanpun nanti ada yang mendaftarkan, bahkan mungkin seminggu-minggu latihan daftar itu memang harus kami terima. Kami tidak boleh untuk menolaknya. Dan apapun istilahnya anak itu inklusif atau tidak pokoknya semua tipe yang mendapatkan itu akan saya terima dan kami tidak boleh untuk menolaknya untuk masuk di, terutama di SDN Setono. Jadi itu Mas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.